Ya saudara, usai pelaksanaan sholat idul fitri di lapangan Karebosi, sampah koran bekas yang dipakai warga sebagai alas sajadah menumpuk di lapangan. Koran-koran bekas ini dibuang begitu saja dan tak hanya di lapangan, koran-koran bekas ini pun berserakan di jalanan kota Makassar. Tumpukan sampah koran bekas ini bertebaran di hampir seluruh sudut lapangan Karebosi. Sampah bertebaran karena warga yang sebelumnya menggunakan koran bekas sebagai alas sajadah untuk sholat idul fitri ditinggal begitu saja. Meski setiap tahun dilakukan pemberitahuan untuk membersihkan sampah koran yang telah dipakai, namun sepertinya warga kota masih enggan untuk membersihkan sampah koran bekas mereka. Koran bekas dibiarkan begitu saja setelah dipakai, warga pun terlihat acu saat melintas di lapangan yang dipenuhi sampah koran bekas. Tak hanya lapangan, Karebosi di jalan Ahmad Yani Makassar pun juga memperlihatkan pemandangan yang tak jauh berbeda. Tumpukan sampah koran bekas berserakan di sepanjang jalan yang menjadi lokasi sholat id. Petugas Orange pun harus bekerja ekstra. Mereka langsung membersihkan tumpukan koran setelah sholat idul fitri. Tumpukan sampah sholat menjadi pemandangan rutin setiap tahunnya. Warga membuang begitu saja koran-koran bekas alas sajadah mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!